Kalau mengeluarkan misalkan di belakang, ya di belakang terus sementara teman-teman. Jadi nanti sesekali di depan untuk dia akan emosi dan efektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Kali ini saya akan membahas yaitu mencetak. Faktor terotolan pada murai batu itu sejak dini. Sebelum kita mencetak murai batu terotolan sejak dini, kita pastikan burung ini tidak terlalu jinak, teman-teman. Jadi agak semi dan tidak ngelowo. Bagaimana cara mencetak itu sejak dini kita mulai usia sekitar satu bulan setengah. Kalau rawatan saya mulai satu bulan setengah, tentu penjemuran harus kita lakukan. Meskipun 20 menit, saat pagi maupun apa, itu kita lakukan tiap hari. Tetapi setelah itu kita masukkan kembali dalam rumah. Bisa dengan keadaan full kerodong atau dalam ruangan yang agak gelap, itu tersendiri. Itu jauh lebih bagus membentuk karakter pada murai batu menguasai daerah tutorialnya. Jadi dengan demikian akan menimbulkan faktor. Begitu juga dengan pemandian. Kita harus memandikan itu kalau saya sendiri saya batasi, teman-teman. Misalkan seminggu saya beri dua kali. Misal Senin sama Kamis atau Selasa sama Jumat. Jadi pemandian saya lakukan itu saat pagi hari agar burung ini lebih fresh dan membentuk burung lebih faktor. Pertama yang kita lakukan untuk extra voting itu kita berikan yaitu bisa 88 atau 10-10. Atau kita menambahkan kroto sedikit setiap hari atau seminggu tiga kali. Lihat kondisi pada burungnya. Tapi kalau burung kadang, burung trotol, jika terlalu lapar biasanya memang agak ngelowo atau jinak. Bisa jika jinak dari memang usia trotol yang terlalu kita mandiakan, akan sulitnya kita bentuk nanti setelah pastol masih jinak. Itu akan sulit. Tetapi burung jinak juga banyak sekali yang tampil di lomba. Cuma kita harus mengkondisikan gimana untuk burung jinak. Oke selanjutnya, untuk pemberian EF lainnya, saya biasanya memberikan belalang. Belalang hijau itu saya berikan seminggu dua kali. Porsi paling sekitar lima, kadang tiga seadanya. Hal lain yang harus kita lakukan yaitu pengembunan. Pengembunan itu usahakan teman-teman setiap hari. Jadi pengembunan di sini bukannya waktu subuh, terlalu petang bukan ya. Saya mengembunkan biasanya setengah lima, kalau enggak ya jam lima. Jadi mulainya dinginnya enggak begitu terlalu. Dan usahakan, jika kemarin sore itu hujan, berarti otomatis pagi besok paginya terlalu dingin teman-teman. Jadi pengembunannya bisa jam lima aja. Nanti kalau terlalu dingin, usia masih trotol ini juga sangat rawan sekali. Pemberian vitamin, vitacic, seperti itu, atau B komplek, itu sangat saya anjurkan. Dan hal lain, bisa juga penjemuran saat siang. Dalam arti sekitar pukul 10. Kita pukul 10, kita jemur sekitar 20 menit saja, sudah cukup. Untuk penjemuran yang singkat, makan minum tetap di dalam sangkarnya ya teman-teman. Enggak usah diambil untuk penjemuran yang sebentar. Jadi pagi tadi, setelah mandi, misalkan waktunya mandi, ya kita jemur sebentar. Angin-anginkan sebentar 10 menit, pokoknya bulu kering, ya sudah dimasukkan seperti biasa. Dan pemasteran kita lakukan, ini sangat penting saat trotol, pemasteran 1-2 lagu saja. Atau 3 lagu itu sudah maksimal. Lebih baik 2 lagu itu jauh lebih efektif. Untuk teman-teman kemarin, masteran yang saya gunakan semuanya pakai MP3. Tetapi, isian yang masuk itu kebanyakan bisa juga dari arena lomba. Jadi tidak harus dalam pemasteran kita, masteri saat harian itu kadang ada yang masuk, tapi kadang ada yang tidak. Jadi pemasteran itu bisa kita lakukan waktu nanti usia-usia sudah dewasa, itu juga bisa masuk teman-teman saat di arena lomba. Kenyataannya burung saya juga seperti itu. Juga bisa dalam MP3 itu juga masuk, itu juga ada. Jadi suaranya itu agak pelan. Kembali lagi kepada yang tadi, yang faktor untuk faktor burung rajin pengembunan itu sangat perlu. Untuk sore, sore hari kita buka sebentar, kita beri pakan sekitar 30 menit baru kita masukkan kembali. Usahakan dengan pada burung ini, pada tempat tertentu, dalam arti kalau mengeluarkan misalkan di belakang, ya di belakang terus sementara teman-teman. Jadi nanti sesekali di depan untuk dia akan emosi dan efektor. Begitu juga seterusnya. Ini kita lakukan sampai usia mutasi. Dalam mutasi ini kita harus rawatan juga beda. Seperti pada mutasi-mutasi lainnya kita rawat, ya seperti biasa, seperti rawatan mabung, ya teman-teman. Sebenarnya hanya simpel. Yang perlu kita lakukan adalah konsisten pemberian EF. Extrapoding pada burung itu tidak harus jor jangkrik, jor semua apa, kan tidak. Tapi kenyataan burung saya itu enggak ada yang main jor, jor seperti itu enggak ada. Kecuali memang burung itu sudah waktunya siap. Satu tahun setengah baru kita lihat kondisikan. Burung ini harus di jor apa tidak. Tapi untuk burung-burung yang masih muda, saya menerapkan seperti itu. Paling maksimal 10-10. Misalkan 10 pagi ya 10 sore. Saat terotolan ya 10 pagi 10 sore. Atau 7 pagi 7 siang 7 sore seperti itu. Atau terotol seminggu 2 kali juga bisa, 3 kali juga bisa. Lihat pada burungnya jika terlalu berlebih, nanti 4-nya itu tidak dimakan, teman-teman. Tapi usah, kan dia tetap makan 4. Biasanya makan 4 ini paling jangkrik, sekitar 10-10. Di atas itu dia enggak mau makan 4. 10-10 atau 7-7, kalau enggak makan 4, 7-7. Asupan gisi-nya dari mana? Asupan gisi itu tidak harus dari extra-foding. Kita bisa memberikan multivitamin seperti vitacic yang titik aman aja, teman-teman. Jadi, vitamin-vitamin yang kiranya bukan berapa doping dan sebagainya. Vitacic atau B-komplek atau madu juga bisa kita berikan pada burung tersebut. Jadi, sebenarnya itu simple dengan rawatan konsisten yang harus kita lakukan seperti itu. Setiap pagi kita embunkan, kita buka, kita kerodong lagi, seperti itu. Memang merawat terotolan itu agak rumit juga, teman-teman. Rumit dan dari terutama dari semua itu juga burung terah itu sangat pengaruh 60% lebih bahkan ya. Dari terahnya. Kalau kita belinya dari ombiukan, bahkan gambling, kita enggak tahu ini kualitas burungnya gimana dan jantan atau betina. Tapi, kebanyakan gambling itu memang betina, teman-teman. Jadi, pastikan juga buat teman-teman jika membeli pada peternaknya, pastikan memang ada garansi. Jadi, jika memang perempuan, nanti peternaknya ya harus lilo-legowo, itu memberi ganti. Gantinya kalau enggak ada trotol ataupun kalau uang kembali, ya dikembalikan dengan uangnya. Jadi, seperti itu. Kalau memang jantan sebenarnya dari peternak itu sudah tahu jantan betina itu sejak umur 10 hari itu sudah kelihatan. Kecuali kalau manennya agak usia 1 bulan itu ya kita agak kadang keliru memprediksi mana betina, mana jantannya. Tetapi yang saya alami itu dari usia 10 hari itu sudah kelihatan dari suaranya betina dan jantannya. Tapi ya bisa saja keliru kemungkinan tapi kecil, teman-teman. Jadi, teman-teman seperti itulah. Semua burung itu juga mempunyai prospek tergantung karakter pada burungnya dan saat kita meli fakternya gimana. Jangan lupa membedakan antara faktor dengan burung yang giras. Kadang burung giras itu kretekan itu namanya menurut saya itu bukan faktor. Yang namanya faktor, ya burung tentu dari tretekan dan sepontanitas dia dalam merespon rangsangan baik dari suara dan sebagainya. Itu saja teman-teman dari saya. Semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.